Jadi kita minta ini, Ustaz, motivasi bagi para orang tua yang ingin mempunyai anak yang dapat menghafalkan Al-Quran. Apa tips-tipsnya dan bagaimana cara mengatur hati dan menentukan jadwal. Terutama kalau misalnya rencana itu mudah dibuat, namun untuk konsisten dalam menjalankan rencana tersebut. Itulah yang mungkin bisa Ustaz berbagi pada kita pada kesempatan kali ini. Tafadol. Ya, ringkas aja. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama ya, harapkan pahala sebesar-besarnya di sisi Allah SWT ketika mendidik, ketika mendidik anaknya. Kemudian kedua, ingat dosa. Kan Rasulullah mengingatkan ya, bahwasannya dan wanita itu, Dia akan dipemimpin di rumahnya dan dia akan ditanya tentang rumahnya. Ditanya akan tentang rumahnya. Di antaranya itu dia akan ditanya tentang anak suaminya. Ya, dia akan berdiri di depan Allah SWT di akhirat nanti ditanya tentang anaknya nanti. Dia sudah mengajar anaknya atau belum. Kemudian selanjutnya, timbulkan sifat kona'ah. Ya, sifat kona'ah. Ya, sifat kona'ah. Meskipun keadaan kurang, ya. Tetap bersyukur sama Allah dan tetap ajar anak-anaknya. Nah, termasuk kona'ah ini saya nasetkan kepada bapak-bapaknya juga ya. Ya, jangan sibuk lembur. Ya, jangan sibuk lembur. Jangan sibuk menyibukkan dirinya. Ya, ingat yang di rumah. Ingat anaknya, ingat istrinya. Istri itu, biasanya ya. Istri itu lemah dan dikuatkan oleh suaminya. Ya, dikuatkan oleh suaminya. Nah, kalau suaminya sering lembur, sering keluar, maka ya, yang kita takutkan adalah diru di rumah. Ya, yang kita takutkan adalah diru di rumahnya. Ya, mudah-mudahan yang sedikit itu ya, bermanfaat bagi saya dan keluarga. Juga jamaah semuanya. Wallahutal'alam. Ya, syukuran jisuk loher, sangat bermanfaat sekali. Dan untuk statement closing, kita minta juga nasihat dari Ustadz Ahmad Lawode memberikan statement closingnya di kesempatan kali ini. Ya, jadi dari pagi dan sore ini yang kita dengar dari orang tuanya Musa, bagaimana beliau mendidik Musa, ini kalau kita pikir-pikir berat. Dan untuk menjadi seperti beliau, ini sangat-sangat berat. Namun, karena mungkin kesingguhan dari orang tua Musa, sebagaimana disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ جَاهَدُ فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, yang bersungguh-sungguh dalam apa saja, ingin menjadikan anaknya hafiz, ingin menjadikan anaknya bertakwa, dan lain sebagainya, maka Allah SWT akan membukakan jalan. Oleh karena itu, bagi kita semua memang perlu kesungguhan jika lo menginginkan anak-anak kita semua untuk menjadi hafiz. Dan yang perlu juga kita perhatikan tadi, ibu daripada Musa ternyata sangat giat sekarang untuk mengikuti gajian. Sampai pun Musa mau lahir, orang tuanya, ibunya masih tetap ingin mengikuti pengajian. Ini yang jarang dimiliki oleh orang tua, dimiliki oleh ibu-ibu yang lain. Sehingga kalau ingin menjadi, menginginkan anak seperti Musa, ya tentunya perkara ibu juga ini sangat berpengaruh sekali. Oleh karena itu, karena kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga Al-Quran, maka perlu baik kita semua untuk berpartisipasi, baik itu menghafal, membaca, mengajarkan anak-anak kita Al-Quran, ataupun misalnya kita menjaga Al-Quran dengan membagikan Musaf-Mustaf kepada manusia yang lainnya. Saya kira demikian. Wallahu ta'ala alam. Rasulullah wa'ala nabi Muhammad. Terima kasih. makna dari ilmu yang beliau sampaikan, sehingga kita pulang membawa bekal untuk persiapan mendidik generasi Qur'ani di rumah kita masing-masing. Dan juga kami ucapkan kepada Bapak Laude Abu Hanafi, dan beserta Laude Musa serta Ustadz, izakumullahu khairan atas waktu yang Antum sempatkan untuk dapat hadir ke sini, memberikan masukan serta faidah-faidah yang begitu besar. Semoga ini menjadi amal jariah bagi Antum sekalian. Dan semoga Allah SWT menjaga Antum baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Ya Rabbul Alamin. Dan sebelum kami tutup, bagi jamaah sekalian yang ingin, tentunya waktu yang singkat ini tidak mungkin kita banyak menggali, dan kita tidak mungkin langsung dapat menyerap apa yang disampaikan oleh narasumber kita di sore hari ini. Anda bisa mengakses di Youtube, di sana banyak video-video dari Bapak Laude Abu Hanafi berserta Laude Musa, memberikan trik-trik di dalam mendidik putra-putri beliau, sehingga menjadi hafid Al-Quran yang telah kita dengarkan bersama. Silakan Anda mengakses dan dapat di-download. Ada pun untuk dokumentasi dari kegiatan kita di masjid ini, baik audio ataupun video, silakan bagi Anda yang ingin memilikinya, selepas ini bisa berhubungan kepada kru Radio Muad bin Jabal untuk memperoleh dokumentasi dari kegiatan kita di sore hari ini. Demikian kebersalaman kita. Jazakumullahu khairan wabarakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atub ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.